Kesatria baju putih, teg, insin hiap, bagian 16. Tio Chia Hiong menggeleng kepala. Kita tidak punya dendam apapun dengan dia, kenapa aku harus menyerangnya dengan biat siat sinci, jari sakti pemusnah kepandayan dia, dia genit sekali serulim cengim. Apa mulut Tai Li Kongcu ternganga lebar? Aku genit sekali engkau memang genit terhadap kakak Hiong, dasar putri Tai Li tak tahu diri maaf salah seorang pengawal. Pengawal menyela. Engkau tidak boleh menghina Kongcu kami, Kongcu kami sangat dimuliakan di negeri Tai Li. Tapi di sini Tionggoan sahut lin cengim sambil tersenyum dingin. Pengawal itu tampak tersinggung. Wajah mereka berubah memerah. Kalian diam saja tegur Tai Li Kongcu. Ya, Kongcu, pengawal itu langsung diam. Bagaimana Tai Li Kongcu menatap Tio Chia Hiong? Beranikah engkau menyambut serangan ku baiklah Tio Chia Hiong mengangguk hati-hati Tai Li Kongcu tersenyum, lalu mendadak mengebutkan selendangnya. Selendang itu meliuk-liuk dan meluncur cepat ke arah Tio Chia Hiong. Pemuda itu berdiri diam di tempat. Ketika ujung selendang sudah mendekat, dengan cepat dikibaskan lengan bajunya hingga melilit ujung selendang itu, lalu disentakan samlil mengerahkan luakang. Tai Li Kongcu terperanjat bukan main, sebab mendadak dirasakan badannya tersentak maju. Namun kemudian ia malah tersenyum ketika badannya bergerak ke arah Tio Chia Hiong. Dengan cepat direntangkan kedua tangannya lebar-lebar. Tio Chia Hiong tertegun, sebab tidak tahu kalau Tai Li Kongcu mengeluarkan jurus apa untuk menyerangnya. Namun saat itu, badan Tai Li Kongcu sudah mendekat seketika Tio Chia Hiong melesat dengan ilmu langkah kilat, maka langsung menghilang. Tai Li Kongcu merapatkan kedua tangannya, namun Tio Chia Hiong sudah tidak kelihatan. Ternyata tadi ia tidak mengeluarkan jurus apapun, melainkan jurus jaman sekarang, yakni merentangkan sepasang tangan untuk memeluk. Namun hasilnya Tai Li Kongcu justru memeluk angin semula Lim Cheng In juga terkejut melihat jurus aneh itu, tapi kemudian menyadari bahwa Tai Li Kongcu memanfaatkan kesempatan untuk memeluk Tio Chia Hiong. Dapat dibayangkan, betapa panas hatinya saat itu. Huh dasar tak tahu malu dengusnya menyindir. Maksud hati memeluk pemuda tampan, tapi hasilnya hanya memeluk angin mendengar sindiran itu, wajah Tai Li Kongcu langsung memerah. Namun ia tahu akan satu hal, yaitu Tio Chia Hiong berkepandaian sangat tinggi, itu membuatnya makin kagum. Peisin Hiap seru Tai Li Kongcu sambil memandang Tio Chia Hiong yang berdiri di belakangnya. Kepandaianmu memang tinggi sekali. Aku mengaku kalah sesungguhnya ilmu selendang Kongcu juga sangat hebat dan mengagumkan sahut Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Kalau aku tidak memiliki iwakang yang tinggi, mungkin sulit bagiku mengalahkan Kongcu, engkau terlampau merendah, tukas Tai Li Kongcu sambil tersenyum lembut. Kongcu, kita harus secepat mungkin sampai di tempat tujuan, jangan membuang waktu di sini ujar salah satu pengawal itu mengingatkannya. Tai Li Kongcu mengangguk. Peisin Hiap, pengemis dekil kelak kita akan bertemu lagi, sampai jumpa, Tai Li Kongcu melesat pergi dan diikuti kedua pengawalnya. Tio Chia Hiong menggeleng-geleng kepala menatapi kepergian mereka. Jatuh hati pada Tai Li Kongcu itu ya tanya Lim Cheng Im dingin. Adik Im ujar Tio Chia Hiong sungguh-sungguh. Hatiku telah berisi Im Cheng, kakakmu itu jadi, aku tidak akan jatuh hati pada gadis lain, baik sekarang maupun kelak atau selama-lamanya. Kakak Hiong, Lim Cheng Im tersenyum manis, namun kemudian cemberut seraya berkata. Tai Li Kongcu itu, kenapa dia diagenit sekali, sering melirikmu sambil tersenyum-senyum, ujar Lim Cheng Im. Itu urusannya, tiada sangkut pautnya dengan diriku, tukas Tio Chia Hiong. Kalau engkau berani, Lim Cheng Im menundukkan kepala sambil melanjutkan. Aku akan memberitahukan pada kakakku, adik Im, beritahukan padanya yang sesungguhnya, tapi jangan sampai mengfitnah diriku, pesan Tio Chia Hiong. Akahi, wajahnya muncul lagi di pelupuk mataku, wajah kakakku atau wajah Tai Li Kongcu itu tanya Lim Cheng Im sambil menatapnya dalam-dalam. Wajah kakakmu, jawab Tio Chia Hiong. Adik Im, kita jangan membuang-buang waktu lagi, harus sampai di markas pusat Kepang selekasnya, ingin lekas-lekas menemui kakakku, kan goda Lim Cheng Im seraya tersenyum. Tio Chia Hiong mengangguki mari kita berangkat sekarang Lim Cheng Im manggut-manggut. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke markas Kepang. Beberapa hari kemudian, Tio Chia Hiong dan Lim Cheng Im sudah sampai di markas pusat tersebut. Bulim Ji Hie dan Lim Peng Heng, ketua Kepang, menyambut kedatangan mereka sambil tertawa gembira. Bagaimana tanya Sam Gan Sin Ki? Chia Hiong, engkau sudah mengobati Hui Kong Tai Su dan Itian To Jin sudah, kakek pengemis, jawab Tio Chia Hiong sambil menoleh ke sana kemari seakan sedang mencari sesuatu. Lim Peng Heng tercengang melihatnya. Engkau cari apa, Chia Hiong aku, wajah Tio Chia Hiong memerah, kemudian memandang Sam Gan Sin Ki seraya berkata. Kakek pengemis, salamku itu, salam apa Sam Gan Sin Ki tampak tertegun. Ketika kakek pengemis akan berangkat kemari, bukankah aku berpesan padamu untuk menyampaikan salamku? Oh, itu Sam Gan Sin Ki tertawa gelap. Sudah ku sampaikan, terima kasih, kakek pengemis, ucap Tio Chia Hiong dengan wajah berseri. Bagaimana dia setelah menerima salamku tanyanya kemudian? Lebih baik kau tanyakan pada Chia Hiong saja dia lebih tahu itu ujar Sam Gan Sin Ki. Dia, dia bersamaku, bagaimana bisa tahu tanggapan kakaknya setelah menerima salamku Tio Chia Hiong menggeleng-geleng kepala. Wajahnya pun berubah murung. Jangan-jangan Im Chia tidak senang menerima salamku itu gumamnya perlahan. Chia Hiong, dia memang gadis nakal, tak tahu diri dan suka mempermainkan orang, ujar Sam Gan Sin Ki. Apa wajah Tio Chia Hiong berubah pucat? Dia, dia suka mempermainkan orang. Jangan dengarkan omongan kakek Selalim Cheng Im sambil membanting kaki. Kakek jahat sekali karena engkau sudah keterlaluan, tukas Sam Gan Sin Ki sambil tertawa gelap. Chia Hiong, Lim Peng Heng memandangnya lembut. Aku tidak menyangka ternyata dirimu adalah putra mendiang hoi tiambu tek teman baikku itu, paman. Terimalah hormatku Tio Chia Hiong ingin berlutut, tapi cepat dicegah oleh Lim Peng Heng. Tidak perlu adat seperti ini, nak, ujar Lim Peng Heng sambil tersenyum. Oh ya, mari kita duduk kita bercakap-cakap mereka duduk. Beberapa pengemis segera menyuguhkan minuman. Akan tetapi, Tio Chia Hiong masih terus menengok kesana kemari. Chia Hiong, engkau mencari apa tanya Lim Peng Heng yang merasa heran. Maaf ucap Tio Chia Hiong dan bertanya dengan wajah agak kemerah-merahan. Di mana putri paman dia, Lim Peng Heng langsung menunjuk ke arah Lim Cheng Im. Dia putra paman, yang ku tanyakan Im Cheng putri paman itu ujar Tio Chia Hiong merasa penasaran. Aku, aku ingin menemuinya, Lim Peng Heng menatap Lim Cheng Im. Kakak Hiong, tenang saja, ujar Lim Cheng Im tersenyum. Engkau pasti akan bertemu dia, Tio Chia Hiong mengangguki sedangkan Lim Cheng Im mulai menyeroh costak henti-hentinya. Ketika kami menuju kemari, di tengah jalan kami bertemu Tai Li Kong Cu bersama dua lelaki. Tai Li Kong Cu itu cantik sekali. Kakak Hiong meniup suling, dia menari setelah itu, mereka berdua pun bertanding. Tai Li Kong Cu memang tak tahu malu, dia mengeluarkan jurus memeluk. Untung kakak Hiong cepat berkelit, kalau tidak, kakak Hiong pasti dipeluknya, mendengar tentang Tai Li Kong Cu semua orang tercengang. Kenapa Tai Li Kong Cu memasuki Tiong Goan tanya Lim Peng Heng setengah bergumam. Memang mengherankan, timpal Sem dan Sien Ki. Padahal sudah ratusan tahun pihak Tai Li tidak pernah memasuki Tiong Goan, kenapa kini mendadak Tai Li Kong Cu datang di Tiong Goan mungkinkah berhubungan dengan Sem Mokau tanya Lim Peng Heng. Tidak mungkin jawab Kim Siao Su Seng menggelengkan kepala. Selama ratusan tahun, negeri Tai Li tidak pernah berhubungan dengan golongan hitam di Tiong Goan, Sem dan Sien Ki manggut-manggut. Tapi, kemunculan Tai Li Kong Cu di Tiong Goan, mungkin untuk menyelesaikan suatu urusan, kakek Selaw Lin Ceng Im. Salah seorang lelaki itu bilang pada Tai Li Kong Cu, lelaki itu bilang apa tanya Sem dan Sien Ki. Dia bilang, jangan membuang waktu di situ, harus segera tiba di tempat tujuan, tempat tujuan Sem dan Sien Ki mengerutkan kening. Tempat apa yang mereka tuju ayah, perlukah aku mengutus beberapa orang pergi menyelidikinya tanya Lim Peng Heng. Tidak perlu, Sem dan Sien Ki menggeleng kepala. Kenapa tanya Lim Peng Heng, keheranan. Agar tidak terjadi salah paham, Sem dan Sien Ki memberitahukan. Lagi pula yang muncul itu Tai Li Kong Cu, tentunya punya urusan penting. Kalau tidak, mana mungkin Tai Li Kong Cu akan memasuki Tiong Goan benar, Lim Peng Heng manggut-manggut. Kemudian memandang Tio Chia Hiong seraya berkata, Nak, aku tidak menyangka kepandaianmu sudah begitu tinggi. Wah seru Lim Ceng Im mendadak dengan wajah berseri-seri. Kepandaian kakak Hiong memang tinggi bukan main, bahkan dia pun telah menciptakan dua macam ilmu silat yang sangat hebat. Oh Gu Mambuling Ji Hieh, merasa tertarik. Chia Hiong, ilmu silat apa itu? Giyok Siao Bit Chiat Cheng Hoat, ilmu suling kumala pemusnah kepandaian, dan Bit Chiat Sin Chi, jari sakti pemusnah kepandaian, Tio Chia Hiong memberitahukan. Jadi khususnya untuk memusnahkan kepandaian orang tanya, Sam Ganshin ke heran. Tio Chia Hiong mengangguki aku tidak mau membunuhi cuma memusnahkan kepandaian para penjahat, MGM, Sam Ganshin ke manggut-manggut. Chia Hiong, perlihatkanlah kedua ilmu ciptaanmu itu, Tio Chia Hiong tidak bisa menolaklah langsung bangkit berdiri, berjalan ke tengah-tengah ruang itu sambil mengeluarkan sulingnya setelah itu, mulailah ia mempertunjukkan tujuh jurus umu suling kumala pemusnah kepandaian. Bukan main kagumnya Bu Lin Ji Hieh dan Lin Penghang menyaksikannya. Bahkan karena begitu kagumnya mati mereka membelalak dengan mulut ternganga lebar. Chia Hiong ujar Sam Ganshin ke setelah Tio Chia Hiong usai mempertunjukkan jurus-jurus itu. Bagaimana kau mampu menciptakan ilmu itu? Dirimu benar-benar seorang calon maha guru Chia Hiong, perlihatkanlah di bit siat sinci kali ini Kim Siao Suseng meminta. Tio Chia Hiong mengangguki dan mulai mempertunjukkan ilmu jari sakti pemusnah kepandaian. Huahahaha Sam Ganshin ke tertawa gelap ketika menyaksikan ilmu itu. Bukan main sungguh lihai dan hebat sekali pengemis bau ujar Kim Siao Suseng setelah menghela nafas. Bu Lin Ji Hieh sudah tiada apa-apanya lagi, sastrawan sialan sahut Sam Ganshin ke mendadak. Engkau mampu menangkis jurus-jurus itu bagaimana engkau Kim Siao Suseng balik bertanya. Ya Sam Ganshin ke menarik nafas panjang. Meskipun kita maju berdua, mungkin hanya mampu bertahan beberapa jurus saja benar, Kim Siao Suseng mengangguk. Hanya dia yang dapat menghadapi Bu Lin Sam Ganshin sementara Tio Chia Hiong sudah kembali ke tempat duduknya, sementara Lim Cheng Im terus memandangnya dengan mata berbinar-binar. Oh, ya ujar Lim Peng Heng. Chia Hiong, aku akan menyuruh salah seorang pengemis mengantarmu ke kamar terima kasihi paman, ucap Tio Chia Hiong. Tak lama muncul seorang pengemis, memberi hormat pada Bu Lin Ji Hieh dan Lim Peng Heng. Antar peisin Hiap ke kamar perintah Lim Peng Heng pada pengemis itu. Ya, pangcu pengemis itu segera mengantar Tio Chia Hiong ke dalam. Lim Cheng Im ingin ikut, namun Lim Peng Heng menjegahnya. Tentu saja hal itu membuat tercengang Lim Cheng Im. Ayah, kenapa aku tidak ikut ke dalam? Bukan tidak boleh, ayah ingin bicara denganmu, ujar Lim Peng Heng menatap putrinya. Ayah mau bicara apa? Tanya Lim Cheng Im tak mengerti. Lim Peng Heng mengerutkan kening. Kenapa engkau begitu keterlaluan? Cheng Im apa? Aku, aku keterlaluan. Maksud tayah Lim Cheng Im tanpa keheranan. Engkau telah mempermainkan Chia Hiong, bukankah itu keterlaluan sekali Lim Peng Heng tampak tidak senang. Kapan aku mempermainkan kakak Hiong bukankah engkau telah menemuinya dengan dendanan seorang gadis? Kenapa engkau masih terus menyamar sebagai pemuda sedangkan dia, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Lim Cheng Im tersenyum. Ayah, itu karena aku ingin tahu bagaimana isi hatinya. Oh, kini engkau sudah tahu isi hatinya tanya Lim Peng Heng. Engkau Lim Peng Heng mengangguk. Aku sudah tahu, cucuku yang berangseksela Sem Gan Sin Keh sambil tertawa. Bagaimana isi hatinya dia? Wajah Lim Cheng Im kemerah mirahan. Dia sangat mencintaiku engkau membuat tukas Sem Gan Sin Keh tidak percaya. Benar, kakek. Dia sangat mencintaiku kata Lim Cheng Im. Aku sama sekali tidak membual yang dia cintai adalah Im Cheng. Kakakmu itu bukan dirimu lo, ujar Sem Gan Sin Keh sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek Lim Cheng Im cemberut. Im Cheng adalah aku, kakakku itu juga aku kalau mencintai Im Cheng sama juga mencintaiku. Huh goda Sem Gan Sin Keh. Engkau pengemis dekil, lagi pula engkau seorang anak lelaki, jadi, kakek jahat rungut Lim Cheng Im sambil membanting-banting kaki. Yang jahat kakek atau engkau Sem Gan Sin Keh melotot. Engkau begitu tega, kalau dia sakit rindu, baru tahu rasa kakek Lim Cheng Im tersenyum. Kalau sudah waktunya, aku, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Cheng Im, bagaimanapun engkau harus menemuinya ujarnya kepada gadis itu. Lim Cheng Im tertawa geli. Bukankah setiap saat aku bersama dia eh? Maksud ayah, Lim Peng Heng juga tertawa. Baiki ayah. Malam ini aku akan menemuinya di halaman belakang, ujar Lim Cheng Im. Nah, sekarang aku boleh ke dalam NGLM Hai Sin Cheng mengangguki Lim Cheng Im berjalan ke dalam. Lim Peng Heng menggeleng-geleng kepala, sedangkan Bu Lim Ji Hyai tertawa gelak. Pengemis bau nanti malam ada tontonan yang menarik, ujar Kim Siao Su Seng sambil tertawa. Benar, benar sambut Sem Gan Sin Keh sambil manggut-manggut seperti anak kecil. Mari kita mengintip mereka Peng Heng, engkau mau ikut mengintip ayah, Lim Peng Heng cuma menggeleng-geleng kepala. Bab 26 timbul suatu urusan. Tio Chia Hyong berjalan mondar-mandir di halaman belakang. Hatinya berdebar-debar tebang menunggu kedatangan Im Cheng. Ternyata tadi sore Lim Cheng Im memberitahukan padanya, bahwa malam ini kakaknya akan menemui Tio Chia Hyong di halaman belakang, maka pemuda itu menunggu dengan wajah berseri, tapi hati berdebar-debar tidak karuhan. Beberapa saat kemudian, Tio Chia Hyong mendengar suara langkah ringan segera ia menoleh ke arah suara itu, seketika bibirnya tersenyum merkah saat melihat Im Cheng yang cantik jelita sedang menghampirinya. Adik Cheng, panggil Tio Chia Hyong. Kakak Hyong, sambut Im Cheng dengan menundukan kepala. Adik Cheng, Tio Chia Hyong memandannya dengan mata berbinar-binar. Kita, kita sudah bertemu engkau, merasa gembira tanya Im Cheng lembut. Ya, ya, gembira sekali sahut Tio Chia Hyong cepat. Ayolah mari kita duduk aja Im Cheng. Tio Chia Hyong mengangguki keduanya lalu duduk berdampingan wajah Tio Chia Hyong tampak begitu ceria. Adikku bilang, ujar Im Cheng dengan suara rendah. Engkau rindu sekali padaku, benarkah itu benar? Benar Tio Chia Hyong terus mengangguk. Bahkan wajahmu sering muncul di pelupuk mataku yang benar Im Cheng tersenyum. Benar, Tio Chia Hyong mengangguk lagi. Bukankah engkau bertemu Tai Lee Kong Chu? Kata adikku Tai Lee Kong Chu sangat cantik jelita, bahkan dia sering melirikmu. Tentunya dia tertarik padamu, bukankah itu kesempatanmu? Adik Cheng, aku, aku tidak akan tertarik pada gadis yang manapun, termasuk Tai Lee Kong Chu ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Aku, aku hanya, Tio Chia Hyong tidak melanjutkan, melainkan menundukan wajahnya dalam-dalam. Lanjutkanlah desak Im Cheng. Aku, aku hanya tertarik padamu sambung Tio Chia Hyong dengan suara rendah. Oh Im Cheng tersenyum. Adikku memberitahukan, bahwa di dalam hatimu cuma terdapat diriku. Apakah benar-benar, Tio Chia Hyong mengangguk? Engkau, mencintaiku tanya Im Cheng mendadak. Ya Tio Chia Hyong mengangguk cepat. Aku, aku memang mencintaimu. Aku, aku tidak bohong, hanya dirimu yang ku cintai Im Cheng tertawa geli. Jangan-jangan ini hanya rayuan gombal aku, aku tidak bisa merayu. Aku berkata sesungguhnya, Tio Chia Hyong menatapnya dengan penuh cinta kasih. Adik Cheng, engkau, engkau juga mencintaiku belum waktunya ku beritahukan, ujar Im Cheng. Ah 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 ah, Tio Chia Hyong menghela nafas. Kakak Hyong, aku belum tahu bagaimana kesetiaanmu terhadapku, maka aku belum berani menjawab pertanyaanmu barusan setelah ku tahu kesetiaanmu. Aku akan menjawabnya, adik Cheng, aku pasti akan setia padamu, ujar Tio Chia Hyong berjanji. Adikmu akan menjadi saksimu, Im Cheng tersenyum lagi. Oh ya adik Cheng, bolehkah aku meniup suling untukmu? Tio Chia Hyong menawarkan. Aku senang sekali, tapi, aku tidak bisa menari seperti Tai Li Kong Chu. Engkau pasti kecewa sekali, ujar Im Cheng. Aku lebih senang engkau duduk di sisiku sambil mendengar suara sulingku. Tio Chia Hyong mengeluarkan sulingnya, lalu mulai meniup dengan lembut. Maka terdengarlah suara suling yang sangat merdu. Tio Chia Hyong mencurahkan seluruh cinta kasihnya melalui suling kumala itu, sehingga alunan suara suling itu pun sangat mengetarkan kalbu Im Cheng. Tanpa sadar ia menaruh kepalanya di bahu Tio Chia Hyong. Di saat bersamaan, berkelebat tiga sosok bayangan kebalik pohon. Ketiganya ternyata Bulim Ji Hyie dan Lim Pengheng setelah berada di balik pohon, mereka bertiga pun mengintip seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian, barulah Tio Chia Hyong berhenti meniup sulingnya. Dia membelai rambut Im Cheng yang bersandar padanya. Eeeh Im Cheng tersentak. Maaf, maaf, ucap Tio Chia Hyong. Aku, engkau sering membelai gadis lain, ia tanya Im Cheng mendadak. Tidak pernah, jawab Tio Chia Hyong. Kalau tidak pernah, kenapa barusan engkau membelai ku tanya Im Cheng lagi sambil menatapnya. Sesungguhnya ia bahagia sekali dalam hati karena Tio Chia Hyong membelainya. Aku, aku, tergagap Tio Chia Hyong. Aku membelainmu karena terdorong oleh rasa cinta kasih. Tapi aku tidak pernah mebelai gadis lain, sumpah aku percaya, Im Cheng menggumam. Oh iya, sudah malam. Aku harus kembali ke kamar, tidak baik lama-lama di sini, adik Cheng. Kapan kita akan bertemu lagi kalau kita berjodoh? Di ujung langit pun pasti bertemu adik Cheng. Tio Chia Hyong ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya. Kakak Hyong, sampai jumpa ucap Im Cheng. Sampai jumpa, adik Cheng sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Im Cheng melangkah pergi setelah gadis itu tidak kelihatan, Tio Chia Hyong berseru. Kakak pengemis, paman dan paman sastrawan jangan terus-menerus bersembunyi di balik pohon. Aku sudah tahu kehadiran kalian seketika Bu Ling Ji Hyie dan Lim Pengheng melesat keluar ke hadapan Tio Chia Hyong. Seng Gan Sien Keh dan Lim Pengheng tersenyum malu, sedangkan Kim Siaw Su Seng menatapnya dengan matel, terbelalak. Chia Hyong, jadi saat meniup suling, telingamu masih dapat menangkap suara di sekitar sini. Ini paman sastrawan Tio Chia Hyong tersenyum. Apakah paman sastrawan telah lupa apa yang pernah diucapkan padaku? Aku pernah mengucapkan apa padamu? Tanya Kim Siaw Su Seng tak mengerti. Aku cuma meniup suling, jadi tidak mendengarkan suaranya, jawab Tio Chia Hyong. Karena itu, telingaku masih dapat menangkap suara apapun yang di sekitar sini ee ee Kim Siaw Su Seng melongong. Itu memang ucapan kunah, begitulah, ujar Tio Chia Hyong tersenyum. Bukan main Kim Siaw Su Seng menggeleng-geleng kemalah Seng Gan Sien Keh memandangnya dengan mula menyengir. Kini engka sudah senangkan bisa bertemu dengan Im Cheng itu Tio Chia Hyong mengangguk dengan wajah memerah. Hihihi, Seng Gan Sien Keh tertawa gelap. Padahal sesungguhnya, dirimu sering bersamanya aku sering bersamanya Tio Chia Hyong tertegun. Kakek pengemis harus tahu, baru dua kali aku bertemu dia, Seng Gan Sien Keh tertawa terbahak-bahak. Aku pikun, tapi engkau bodoh sekali haha esok paginya, setelah bangun, Tio Chia Hyong segera pergi ke halaman belakang. Hatinya berharap akan bertemu Im Cheng di situ. Namun gadis pujaan hatinya tidak muncul, melainkan Lim Cheng In yang datang di hadapannya. Selamat pagi, kakak Hyong sapanya lembut. Selamat pagi sahut Tio Chia Hyong memandanginya. Adik Im, kakakmu belum bangun ya dia sudah pergi, ujar Lim Cheng In memberitahukan. Hah? Apa Tio Chia Hyong terkejut mendengarnya? Dia sudah pergi? Kenapa dia pergi? Dia pergi kemana ada urusan yang harus dia selesaikan sehelum pergi dia ke kamar menemuiku, ujar Lim Cheng In sambil memandangnya. Dia, dia bilang apa padamu? Tanya Tio Chia Hyong, tidak sabaran. Dia bilang, Lim Cheng In sengaja berhenti, Tio Chia Hyong langsung menggegam tangannya rat-rat. Adik Im, beritahukanlah dia bilang, wajah Lim Cheng In kemerah-merahan karena Tio Chia Hyong menggenggam tangannya. Dia bilang engkau harus sabar, dia juga titip salam untukmu, oh oh Tio Chia Hyong berlega hati. Kira-kira kapan dia pulang kalau urusannya selesai, dia akan segera pulang, Lim Cheng In tertawa geli dalam hati. Sebetulnya ada urusan apa? Kenapa semalam dia tidak beritahukan padaku? Kalau memberitahukan mungkin aku bisa membantunya, ujar Tio Chia Hyong sambil menggeleng-geleng kemala. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di depan rumah tiba-tiba datang seorang tamu. Bu Lim Ji Hyo dan Lim Cheng Hang menyambut tamu itu dengan gembira, bahkan Kim Siao Seng langsung tertawa gelat. Hei lutung gila bukankah hengka sudah bersembunyi di dalam hutan, kenapa masih berkeliaran tanya Kim Siao Seng sambil menetapnya. Sastrawan sialan tamu itu menjawabnya sambil tertawa. Dia ternyata Tok Pai Sin Wan, lutung sakti lengan tunggal. Engkau boleh makan tidur gratis di sini, kenapa aku tidak huah-hah-hah Sen Gansien Keh tertawa terbahak-bahakilutung gila di sini tempat berkumpulnya para pengemis, mana ada makanan enak tidak apa-apa sahut Tok Pai Sin Wan sambil tertawa. Lim Pangcu, engkau tidak menyuruhku duduki apakah tidak senang akan kedatanganku Chiam Poe, silakan duduki ucap Lim Penghang cepat. Tok Pai Sin Wan segera duduki sedangkan Bu Ling Ji Hie terus memandangnya dengan penuh keheranan. Eh eh eh, kenapa kalian berdua memandangku sedemikian rupa? Aku belum berubah jadi lutung sungguhan, kan aku heran gumam Sen Gansien Keh. Tiada hujan, tiada angin engkau datang, apakah ada kepentingan aku baru mulai berkecimpung lagi dalam merimba persilatan, kini muncul Sen Mokau. Maka aku datang karena ingin bergabung, agar bisa makan tidur gratis, ujar Tok Pai Sin Wan. Mungkinkah engkau dikejar-kejar para anggota Sen Mokau, sehingga kabur kemari tanya Sen Gansien Keh sambil tersenyum. Bukan para anggota Sen Mokau mengejar aku, melainkan aku yang mengejar mereka Tok Pai Sin Wan tertawa. Terus terang, aku datang untuk bertemu peisin Hiap Tio Chiyahyong Oh Oh Lin Pengheng Manggut-Manggut. Dia berada di sini, dia memang berada di sini, jawab Sen Gansien Keh. Ada urusan apa engkau ingin menemuinya? Eh i pengemis bau engkau harus tahu, dia cucuku Tok Lojin, kawan akratku. Kenapa aku tidak boleh menemuinya Tok Pai Sin Wan melotot. Lutung gila Sen Gansien Keh juga melotot. Yang bilang tidak boleh menemuinya tuh siapa-siapa, ya Tok Pai Sin Wan menggaruk-garuk kepala. Dasar lutung Sen Gansien Keh tertawa. Suka menggaruk, pengemis bau Tok Pai Sin Wan menghela nafas. Kalau tiada dia, aku masih meringkuk di dalam goa, oh oh Sen Gansien Keh manggut-manggut. Jadi sekarang engkau sudah mulai merangkap keluar dasar pengemis bau Tok Pai Sin Wan melotot, kemudian menggeleng-geleng kemala. Aku tidak menyangka rimba persilatan telah berubah kacau begitu. Beberapa partai besar telah taklu pada Sen Mo kau, lutung gila engkau tahu kini nama It Cheng dan Ji Hie telah berada di bawah nama Sen Mo ujar Sen Gansien Keh. Oh Tok Pai Sin Wan mengerutkan kening. Kalau begitu, Sen Mo telah berhasil mempelajari ilmu silat peninggalan Pak Kek Siang Long, Kim Siao Su Seng memberitahukan. Kalau begitu, siapa yang mampu menghadapi Sen Mo tanya Tok Pai Sin Wan dengan air muka berubah. Hanya ada satu orang yang mampu menghadapi Sen Mo sahut Sen Gansien Keh memberitahukan dengan wajah berseri. Siapa orang itu desak Tok Pai Sin Wan yang ingin mengetahuinya. Dia adalah Peisin Hiap Tio Chie Hieong, cucu ku Tok Lo Jeng teman akrabmu.juga adalah putra teman baik Lim Pengheng Sen Gansien Keh tersenyum-senyum. Oh, yang benar Tok Pai Sin Wan kurang percaya. Pengemis bau, cepat panggil dia kemari, jangan disembunyikan Lim Pengheng sebera menyuruh salah seorang pengemis pergi memanggil Tio Chie Hieong. Tak lama Tio Chie Hieong keluar bersama Lim Pengheng. Paman seru Tio Chie Hieong girang melihat tamu itu. Nak Tok Pai Sin Wan tertawa gembira. Engka sungguh hebat dan tampan sekali, kalau aku punya cucu perempuan, pasti ku jodohkan padamu. Letungilah, kini kau sudah terlambat Sen Gansien Keh tertawa gelap. Chie Hieong sudah punya kekasih, siapa kekasihnya tanya Tok Pai Sin Wan. Cucu perempuanku jawab Sen Gansien Keh sambil tertawa. Cucu perempuanmu Gumam Tok Pai Sin Wan, menatap Lim Cheng Im. Dia bukan dia sahut Sen Gansien Keh membuat pusing Tok Pai Sin Wan. Dia bernama Cheng Im, cucu perempuanku itu bernama Im Cheng, dia adalah kakaknya, Cheng Im. Im Cheng Gumam Tok Pai Sin Wan sambil menggaruk-garuk kepala. Setauku, Cian Puee tidak tahu Sambar Lim Pengheng sambil tersenyum dan segera mengalihkan pembicaraan. Aku dengar yang mengobati Cian Puee adalah Cie Hieong. Benar, ya memang benar makaku hadiahi dia suling kemala, tutur Tok Pai Sin Wan. Dia juga mahir meniup suling, sastrawan sialan suara sulingmu masih kayak jauh dibandingkan dengan suara sulingnya, benar Kim Siaw Su Seng mengangguk. Itu adalah suling kumala pusaka, aku tidak berjodoh dengan suling itu, namun bergembira karena Cie Hieong yang memilikinya lutung gila ujar Sen Gansien Keh. Engkau lapar belum sudah lapar sekali, jawab Tok Pai Sin Wan dan menambahkan. Pengemis bau, aku memang ingin bergabung di sini untuk melawan Sen Mokau, engkau menerima kehadiranku di sini tentu, tentu sahut Sen Gansien Keh sambil tertawa. Nah, sekarang kita makan dulu sementara itu di ekspedisi hari mau terbang, tampak Cie T.O.U.T. Wihun Gowihun Tiong sedang duduk melamun di ruang dalam. Ternyata ia sangat rindu pada Gow Sian Eng putrinya. Namun kini baru lewat tiga bulan, jadi masih harus menunggu beberapa bulan lagi putrinya baru pulang. Di saat ia sedang melamun, mendadak berkelebat ke dalam sosok bayangan dan terdengar pula suara seruan. Ayah-ayah aku sudah pulang, ha-ah Gowihun Tiong langsung bangkit berdiri, seorang gadis berdiri di hadapannya. Dia tak lain Gow Sian Eng yang dirindukannya. Sian Eng-Sian Eng, panggil Gowihun Tiong dengan suara bergemetar saking gembira. Ayah Gow Sian Eng langsung mendekap di dada Gowihun Tiong. Ayah-hi, Sian Eng, Gowihun Tiong membelainya dengan penuh kasih sayang, kemudian ujarnya. Duduklah Gow Sian Eng duduki sementara Gowihun Tiong memandangnya dengan wajah berseri-seri orang tua itu merasa bangga karena putrinya sudah besar dan sangat cantik pula. Sian Eng, kenapa engkau sudah pulang? Bukankah masih beberapa bulan lagi tanya Gowihun Tiong? Aku sudah berhasil mempelajari ilmu Sengli Sinkeng dan Sengli Kiam Hoat. Maka guruku memperbolahkan aku pulang, tutur Gow Sian Eng. Oh oh Gow Hantiong manggut-manggut. Tentunya engkau sudah tahu, Pek Sim Sengli adalah bibinya Tio Chie Hiong. Aku sudah tahu, kakak Hiong yang mengantar surat kemari untuk ayahkan Gow Sian Eng tersenyum. Ya, Gow Hantiong mengangguk dan menambahkan. Kini dia telah berkepandayan tinggi sehingga memperoleh julukan Pek Isin Hiap, guruku telah memberitahukan tentang itu, Gow Sian Eng tersenyum lagi. Bahkan kini dia sudah besar dan tampan sekali benar. Tapi, Gow Hantiong mengerutkan kening. Kini engkau pun telah besar, bagaimana perasaanmu terhadap dia tetap seperti dulur ujar Gow Sian Eng tenang. Dulu aku sangat menyukainya, sekarang pun begitu. Namun, kenapa Pek Sim Sengli bukan cuma mengajar aku ilmu silat, tapi juga membimbingku dengan beberapa hal agar aku mengerti, terutama dalam hal percintaan. Oh jadi aku pun mengerti, cinta itu tidak bisa dipaksa. Aku memang suka dan cinta pada Cie Hiong, namun kalau kelihatan dia tidak cinta padaku, aku pun tidak akan memaksa diri untuk mencintainya. Bagus Gow Hantiong tertawa gembira. Tidak percuma Pek Sim Sengli memimbingmu, ayah, girang sekali, ayah, di mana kakek tanya Gow Sian Eng mendadak. Sudah setengah tahun lebih kakekmu pergi, Gow Hantiong menggeleng-menggelengkan kepala. Pergi ke mana tanya Gow Sian Eng. Kakekmu pergi mencarimu, hingga kini masih belum pulang, Gow Hantiong menghela nafas. Ayah khawatir telah terjadi sesuatu atas diri kakekmu sebab kini Sem Mo Kau mulai meraja lelah, bahkan membantai kaum pesilat gelolongan lurus pula, ayah tidak mungkin akan terjadi sesuatu atas diri kakek ujar Gow Sian Eng menghibur ayahnya. Mudah-mudahan sahut Gow Hantiong dan menghela nafas lagi. Oh iya, ayah tau Chiehiong berada di mana tanya Gow Sian Eng sambil memandang ayahnya. Mungkin dia berada di markas pusat Kepang, Gow Hantiong memberitahukan. Kalau begitu, aku akan menyusul ke sana, ujar Gow Sian Eng. Sian Eng Gow Hantiong menatapnya dalam-dalam seraya bertanya. Kapan engkau akan berangkat ke markas pusat Kepang sekarang, sahut Gow Sian Eng singkat. Sekarang Gow Hantiong terbelalak. Engkau, baru pulang tidak apa-apa, kan Gow Sian Eng tersenyum. Lagi pula siapa tahu aku akan bertemu kakek di sana, Sian Eng, Gow Hantiong menggeleng-gelengkan kepala. Ayah tidak mengizinkan aku ke markas pusat Kepang, tanya Gow Sian Eng kecewa. Bukan tidak mengizinkan, melainkan, Gow Hantiong menggeleng-gelengkan kepala lagi. Sian Eng, engkau baru pulang, kok sudah mau pergi lagi? Setelah aku bertemu Chiehiong, aku pasti segera pulang, ujar Gow Sian Eng berjanji. Baiklah. Tapi engkau harus berhati-hati pesan Gow Hantiong dan menambahkan. Ayah akan menunggu kakekmu beberapa hari, kalau kakekmu masih belum pulang, ayah akan menyusulmu ke markas pusat Kepang, oh Gow Sian Eng girang. Kalau begitu, aku berangkat sekarang, hati-hati, Sian Eng pesan Gow Hantiong lagi. Ya, ayah, Gow Sian Eng mengangguki lalu berangkat ke markas pusat Kepang. Gadis itu memang sudah rindu sekali pada Tio Chiehiong, maka ia ingin lekas-lekas menemuinya. Dua hari kemudian, ketika Gow Sian Eng memasuki sebuah lembah, mendadak muncul beberapa orang berpakaian hitam menghadangnya. Gow Sian Eng mengerutkan kening sambil memandang mereka dengan dingin sedangkan orang-orang berpakaian hitam itu menatapnya dengan penuh hawa nafsu birahi. Siapa kalian? Kenapa menghadangku mentak Gow Sian Eng? Kami anggota Sam Mokau, tentunya Nona sudah dengar, sahut salah seorang dari mereka. Hektometer Sam Mokau dengus Gow Sian Eng tak gentar sama sekali. Kalian telah banyak melakukan kejahatan, maka hari ini aku harus membasmi kalian. Hahaha para anggota Sam Mokau tertawa gelap. Nona mau membasmi kami, sahut Gow Sian Eng sambil menghunus pedangnya. Nona ujar pemimpin itu. Lebih baik kita bersenang-senang benar sambung yang lain. Nona pasti puas kalian memang harus mampus bentak Gow Sian Eng dan langsung menyerang pemimpin itu dengan sengli kiam hoat. Gerakannya tampak begitu lemah gemulai, tapi sangat lihai dan dasyat. Pemimpin itu terkejut bukan main, dan segera meloncat ke belakang sambil berseru memberi aba-aba kepada anak buahnya. Serang dia seketika tampak beberapa orang langsung menyerang Gow Sian Eng sedangkan pemimpin itu terus memperhatikannya dan secara diam-diam ia merogoh sesuatu dari dalam bajunya. Kepandaian Gow Sian Eng memang sudah tinggi, maka tidak heran kalau beberapa anggota Sam Mokau itu mulai terdesak. Pemimpin itu mendekati Gow Sian Eng perlahan-lahan, kemudian membentak sambil mengayunkan tangannya. Tampak semacam bubuk putih mengarah kepada gadis itu. Betapa terkejutnya Gow Sian Eng lah ingin berkelit, tapi sudah terlambat, sebab hidungnya telah mencium bau aneh. Tak lama ia terkulai dalam keadaan pingsan. Hahaha pemimpin orang-orang berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka hari ini aku akan menikmati tubuh gadis yang begitu menggiurkan kalian dengar semua, harus aku duluan. Setelah itu barulah giliran kalian mereka bersorak girang sedangkan pemimpin itu telah mendekati Gow Sian Eng yang terkaparingsan. Ketika ia baru mau melepaskan pakaian gadis itu, mendadak melayang ke arahnya suatu yang sangat lemas, yang ternyata sebuah selendang. Pelahak ujung selendang itu menghantam kepalanya. Hahaha pemimpin itu menjerit sambil memegang kepalanya, kemudian jatuh gedebuk dan nyawa pun putus seketika. Di saat bersamaan, melayang turun tiga sosok bayangan, yaitu dua lelaki berusia lima puluhan dan seorang gadis belia yang cantik jelita. Mereka tidak lain Tai Li Kong Cu dan kedua pengawalnya. Gadis liar bentak beberapa anggota Sem Mo Kau. Engkau berani membunuh pemimpin kami Hektometer Dengus Tai Li Kong Cu dingin. Mendadak selendangnya melayang ke arah orang itu aaah, jerit orang tersebut karena ujung selendang telah menghantam dadanya, sehingga orang itu menyemburkan darah segar, lalu terkulai lemas dan nafasnya pun berhenti seketika. Sisa beberapa anggota itu bergemetaran, dan hanya saling memandang. Tai Li Kong Cu tahu bahwa mereka ingin kabur, maka ia segera memberi isyarat kepada kedua pengawalnya dan berbisik. Habiskan mereka semua. Kedua pengawal itu mengangguki lalu mendadak melesat ke arah sisa anggota Sem Mo Kau seketika terdengarlah jeritan-jeritan yang menyayatkan hati, ternyata sisa anggota Sem Mo Kau itu telah roboh tak bernyawa. Periksa gadis itu perintah Tai Li Kong Cu pada kedua pengawalnya. Ya, Kong Cu, kedua pengawal itu mendekati Gong Sian Eng yang masih pingsan salah satu pengawal memeriksanya lalu melapor. Kong Cu, gadis ini terkena semacam obat dius, sadarkan dia sahut Tai Li Kong Cu. Pengawal itu mengangguki kemudian menggeledah para anggota Sem Mo Kau yang telah menjadi mayatlah berhasil menemukan sebuah botol kecil dari dalam baju si pemimpin setelah diperiksa dengan seksama barulah pengawal itu menempelkan mulut botol tersebut ke hidung Gong Sian Eng. Berselang sesaat, gadis itu tersadar langsung meloncat bangun siap menyerang pengawal tersebut. Akan tetapi, ketika menyaksikan mayat-mayat itu, Gou Sian Eng tertegun dan kemudian dia pun paham, maka langsung memberi hormat kepada pengawal itu. Terima kasih, Cu telah menyelamatkan jiwaku bukan aku yang menyelamatkan Nona, melainkan pengawal itu menunjuk Tai Li Kong Cu. Kong Cu yang menyelamatkan Nona, Gou Sian Eng mendekati Tai Li Kong Cu, lalu memberi hormat seraya berkata dengan ramah. Aku mengucapkan terima kasih kepada Kong Cu yang telah menyelamatkan jiwaku itu urusan kecil. Engkau tidak usah berterima kasih padaku, sahut Tai Li Kong Cu lembut. Maaf Gou Sian Eng memandangnya. Bolehkah aku tahu engkau Kong Cu apa aku Tai Li Kong Cu, namaku Toan Pik Lian, Tai Li Kong Cu memberitahukan sambil tersenyum. Maaf aku berlaku kurang hormat terhadap Kong Cu ucap Gou Sian Eng. Tidak apa-apa, Tai Li Kong Cu memandangnya. Engkau siapa? Kenapa bertempur dengan para penjahat itu namaku Gou Sian Eng? Gadis itu memberitahukan dengan jujur. Mereka adalah anggota Sem Mo Kau. Aku sedang menuju ke markas pusat Kepang, mendadak mereka menghadanku di sini. Oh 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 Tai Li Kong Cu manggut-manggut. Mau apa engkau ke markas pusat Kepang menemui Tio Chiehiong? Jawab Gou Sian Eng. Tio Chiehiong air muka Tai Li Kong Cu tampak berubah, namun Gou Sian Eng tidak melihatnya. Julukannya pek isin hiapkan betul kok Kong Cu tahu Gou Sian Eng tercengang. Ah 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 ah, mendadak Tai Li Kong Cu menghela nafas. Ternyata ia sudah mempunyai suatu rencana. Kenapa Kong Cu menghela nafas Gou Sian Eng cemas? Apakah telah terjadi sesuatu atas diri Tio Chiehiong? Apakah engkau dan dia merupakan sepasang kekasih Tai Li Kong Cu balik bertanya sambil menatapnya dalam-dalam? Bukan, Gou Sian Eng memberitahukan. Sudah lama kami tidak bertemu. Kong Cu, beritahukanlah kepadaku apa yang telah terjadi atas dirinya terus terang. Tai Li Kong Cu mengjeleng-gelengkan kepala. Aku justru dari markas pusat Kepang, sementara kedua pengawal itu hanya mendengarkan. Kening mereka tampak berkerut-kerut, namun tidak berani berbicara. Ada perlu apa ke markas Kepang? Tanya Gou Sian Eng. Untuk menyampaikan sesuatu kepada Olin Peng Heng, ketua Kepang, sahut Tai Li Kong Cu. Menyampaikan apa Gou Sian Eng mulai cemas lagi. Menyampaikan kepada Olin Peng Heng, bahwa Tai Li Kong Cu menghela nafas panjang dan melanjutkan. Tio Chia Hyong berada di istana Tai Li, Oh Gou Sian Eng terbelalak. Kenapa dia berada di istana Tai Li merawat lukanya, Tai Li Kong Cu memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia terluka, hingga kini masih belum sadar, ha'ai metu Gou Sian Eng bersimbah air. Dia, dia, tidak apa-apa. Tabib istana terus-menerus mengobatinya, ujar Tai Li Kong Cu dan tampak begitu sungguh-sungguh, maka tidak heran kalau Gou Sian Eng mempercayainya. Kong Cu, Gou Sian Eng memandangnya. Bolehkah aku ikut Kong Cu ke istana Tai Li menjenguknya? Memang ini yang diinginkan Tai Li Kong Cu, namun ia justru bersikap ragu akan permintaan Gou Sian Eng, sehingga membuat gadis itu jadi gelisah. Kong Cu, baiklah Tai Li Kong Cu manggut-manggut. Engkau boleh ikut aku ke istana Tai Li terima kasih. Kong Cu Gou Sian Eng ingin berlutut di hadapannya, tapi Tai Li Kong Cu cepat-cepat mencegahnya. Engkau tidak perlu berlutut, Tai Li Kong Cu tersenyum. Kini kita sudah menjadi teman, kalau ada salah apa-apa kelak di antara kita, maka kita pun harus saling memaafkan. Ya, Kong Cu, Gou Sian Eng mengangguk. Terima kasih, sudah dua hari Gou Wihon Tiong menunggu Tui Hun Lo Jin, ayahnya, namun Tui Hun Lo Jin masih belum pulang. Itulah sebabnya Gou Wihon Tiong mengambil keputusan, apabila Tui Hun Lo Jin masih belum pulang besok, ia akan berangkat ke markas pusat Kepang untuk menyusul Gou Sian Eng, putrinya. Akan tetapi, di saat itu pula mendadak muncul Tui Hun Lo Jin dengan wajah muram dan kusut. Ayah panggil Gou Wihon Tiong girang. Ah ah ah, Tui Hun Lo Jin menyahut dengan helaan nafas. Aku belum berhasil mencari Gou Sian Eng, ayah Gou Wihon Tiong memberitahukan dengan wajah berseri. Kemarin dulu Gou Sian Eng sudah pulang, oh Tui Hun Lo Jin tertawa girang. Mana dia-dia sudah berangkat ke markas pusat Kepang, karena ingin menemui Tio Chiehiong, kapan dia berangkat ke sana hari itu juga oh ya, kini Tio Chiehiong sudah berkepandaian tinggi, aku sudah tahu itu. Tui Hun Lo Jin manggut-manggut sambil tertawa. Bahkan dia pun memperoleh julukan Bek Isin Hiap, benar, Gou Wihon Tiong mengangguki oh ya, ayah sudah tahu tentang kemunculan Sem Mo Kau sudah, Tui Hun Lo Jin menggeleng-gelengkan kemala. Para anggota Sem Mo Kau meraja lelah dalam rimba persilatan. Kalau bulim Sem Mo muncul, rimba persilatan pasti semakin kacau, ayah, bagaimana kalau kita berangkat ke markas pusat Kepang sekarang tanya Gou Wihon Tiong. Baiki Tui Hun Lo Jin mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah rindu sekali pada Sian Eng, Tui Hun Lo Jin dan Gou Wihon Tiong berangkat ke markas pusat Kepang, kedatangan mereka berdua tentunya sangat mengembirakan bulim Ji Hyie, Lim Peng Heng, Tok Pai Sin Wan dan Tio Chiehiong. Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa gelap. Setan tua mau apa engkau kemari? Mau makan tidur gratis di tempat yang melarat ini kira-kira begitulah, sahut Tui Hun Lo Jin sambil tertawa, kemudian memandang Kim Siao Suseng dan Tok Pai Sin Wan. Buah sastrawan Sialan makin bertambah muda, sedangkan lutung gila makin menyerupai lutung, setan tua sahut Kim Siao Suseng sambil tersenyum. Engkau kemari membawa kentut ya? Pantas tempat ini menjadi bau tempat ini tentu bau, karena telah berkumpul ratusan pengemis busuk di sini, sahut Tui Hun Lo Jin dan tertawa gelap. Eh sepasang metu Sem Gan Sin Kei mendelik. Perlukah aku mengusirmu dari sini? Aku justru tidak mau pergi, Tui Hun Lo Jin tertawa lagi. Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Chu, silakan duduk ucap Lim Peng Heng. Mereka duduk semua Sem Gan Sin Kei terus memandang Tui Hun Lo Jin dengan kening berkerut-kerut. Eh Tui Hun Lo Jin terheran-heran. Pengemis bau, kenapa engkau terus-menerus memandangku? Aku merasa heran, kenapa engkau dan putramu mau kemari, sahut Sem Gan Sin Kei? Tentunya ada suatu yang penting, kan ya? Tui Hun Lo Jin tertawa lalu memandang Tio Chia Hyong. Kini engkau sudah berkepandaian tinggi, itu memang telah kami duga sebelumnya oh ya, apakah engkau bisa merobohkan bulim Ji Hie Kakek? Wajah Tio Chia Hyong memerah. Setan tua selah Sem Gan Sin Kei. Aku yakin engkau tidak bisa bertahan sampai sepuluh jurus menghadapi Chia Hyong, oh Tui Hun Lo Jin mengerutkan kening. Aku akan mencobanya nanti, sementara Gow Han Tiong terus menengok ke sana kemari, tapi hanya tampak Tio Chia Hyong dan Ling Cheng Im, sedangkan Gow Sian Eng tidak berada di situ, sudah barang tentu Gow Han Tiong terheran-heran. Eh 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 serunya tak tertahan dengan penuh keheranan. Han Tiong, kenapa engkau tanya Sem Gan Sin Kei terbelalak? Engkau cari apa? Di sini tidak ada janda cantik untukmu, heran gumam Gow Han Tiong. Kenapa tidak tampak putriku putrimu Ling Penghang kebingungan? Ya, Gow Han Tiong mengangguki putrimu tidak berada di sini, Ling Penghang memberitahukan. Apa terkejut Gow Han Tiong? Bagaimana mungkin dia tidak berada di sini Han Tiong Sem Gan Sin Kei melotot? Maksudmu kami menyembunyikan putrimu aku tidak bermaksud begitu, tapi Gow Han Tiong mengerutkan kening dengan wajah cemas. Dia, dia bilang mau kemari, Paman Tio Ciehiong tercengang. Apakah Sian Eng sudah pulang ya? Gow Han Tiong mengangguki kemarin dulu dia sudah pulang, namun hari itu juga dia kemari untuk menemuimu, oh Tio Ciehiong mengerutkan kening. Tapi dia belum sampai di sini, dia berangkat lebih awal dua hari dari kami, ujar Gow Han Tiong. Bagaimana mungkin belum sampai di sini, Paman Selaw Lim Ceng Im? Mungkinkah dia mampir di tempat lain? Tidak mungkin, Gow Han Tiong menggelengkan kepala, kemudian bergumam dengan wajah pucat pias. Mungkinkah telah terjadi sesuatu atas dirinya? Tidak mungkin, sahut Tio Ciehiong. Sebab kepandainya sudah tinggi sekali, tapi para anggota Sian Mokau pun berkepandain tinggi, ujar Gow Han Tiong dan melanjutkan. Mungkinkah dia ditangkap oleh pihak SEM MOKAU saudara Gow Lim Pengheng menatapnya? Perlukah aku mengutus beberapa orang untuk menyelidikinya? Terima kasih, Lim Pangcu ucap Gow Han Tiong. Kupikir itu memang perlu, mendadak muncul seorang pengemis dengan tergopoh-gopoh, lalu memberi hormat kepada Olin Pengheng dan melapor. Pangcu, ada seseorang menitip sepucuk surat untuk pek isin hiap, mana surat itu tanya Lim Pengheng. Pengemis itu segera menyerahkan sepucuk surat kepada Olin Pengheng. Lim Pengheng menerima surat tersebut lalu diberikan pada Tio Ciehiong, bersambung ke bagian 17. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.